Nah ini yang wanita ini yang sedang nonton, ngaku, masih semuanya suka sama Cuka, ya kan? Emang kenapa? Asam-asam pedes juga kan? Emang ada manfaatnya atau ada keistimewaannya? Nah itu dia, kita akan lihat seperti apa sebetulnya manfaatnya dibandingkan yang tadi pedes-pedesnya itu Oh poligami, udah kita udah move on keistimewaan Cuka Oke sekarang ke Cuka Langsung kita lihat aja penjelasannya ya Ini dia Keistimewaan Cuka Pemirsa, jika mendengar kata Cuka, pasti yang terbayang oleh kita adalah bahan makanan yang digunakan sebagai penyedap rasa Dan biasanya, Cuka digunakan untuk menambah rasa asam sesuai dengan selera masing-masing Pada umumnya, Cuka kerap digunakan ketika mengkonsumsi bakso, asinan, maupun mpe-mpe Akan tetapi karena rasa asam yang pekat Cuka terkadang menimbulkan bahaya bagi tubuh kita, jika dikonsumsi secara berlebihan Salah satunya, Cuka dapat merusak lambung Namun tahukah pemirsa, dibalik bahaya yang ditimbulkan dari mengkonsumsi Cuka Ternyata Cuka ini memiliki keistimewaan yang terkandung di dalamnya Lalu apa saja keistimewaannya? Berikut penjelasannya untuk Anda Mengenai hal ini, dari Jabir bin Abdullah Beliau menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW meminta lau kepada istri-istrinya Lalu mereka menjawab, kita tidak punya apa-apa selain Cuka Kemudian beliau meminta diambilkan Cuka itu Lalu beliau makan dengan Cuka tersebut seraya bersabda Sebaik-baik lauk adalah Cuka Sebaik-baik lauk adalah Cuka Hadis Rewet Muslim Dalam sabdanya, Rasulullah SAW menjadikan Cuka sebagai makanan Padahal di zaman Rasulullah terdapat makanan lain yang jauh lebih enak Seperti daging, roti, keju, dan lain sebagainya Namun mengapa Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baiknya lauk adalah Cuka? Pemirsa beriman, Rasulullah SAW mengatakan demikian karena untuk menjaga perasaan para istrinya Maka dalam hadis ini, para istri Rasulullah telah berkata bahwa Kita tidak punya apa-apa selain Cuka Karena hal ini, maka Rasulullah berusaha menjaga perasaan mereka Dengan memuji makanan yang ada walaupun yang tersedia hanyalah Cuka Subhanallah Pemirsa, apa yang diungkapkan Rasulullah SAW dalam hadis tersebut Ternyata telah dibuktikan dalam bidang ilmiah Dan berikut ini beberapa manfaat Cuka bagi tubuh manusia Pertama, Cuka dapat meningkatkan penyerapan kalsium Melalui makanan yang kita konsumsi Caranya yaitu dengan mencampur Cuka ke dalam makanan yang berkuah Atau makanan apapun sesuai dengan selera kita Manfaat Cuka yang kedua Yaitu dapat mengontrol kadar gula darah Karena dengan mengkonsumsi Cuka dapat mengatasi diabetes tipe 2 Bukan hanya itu, Cuka juga dapat membantu dalam mengontrol kadar gula darah Dan mampu menjaga penyakit komplikasi seperti impotensi, kebutaan Serta mati rasa yang menyebabkan peneritanya diamputasi Ketiga, Cuka dapat menghancurkan zat berbahaya yang terdapat pada makanan Karena buah-buahan dan makanan yang kita konsumsi Terkadang masih mengandung pesticida dan zat kimia berbahaya lainnya Maka sebaiknya kita mencuci buah-buahan terlebih dahulu sebelum mengkonsumsinya Dengan menggunakan air yang dicampur dengan Cuka Manfaat Cuka yang keempat Yaitu dapat membantu mengurangi berat badan Bagi yang memiliki berat badan berlebih Dapat mengkonsumsi Cuka yang dicampur ke dalam makanan Seperti salad atau sup sayuran Dan perlu kita tahu ini Bahwa satu cangkir Cuka mengandung 25 kalori Sehingga dapat menangkal penambahan berat badan Kelima, Cuka dapat mencegah kerapuhan gigi Akibat nikotin rokok yang menempel pada gigi Caranya ialah Dengan mencampur satu sendok cuka ke dalam segelas air Kemudian berkumur Dan dengan cara seperti ini Nikotin yang menempel pada rokok akan rontok secara bertahap Selain itu, manfaat Cuka yang terakhir Adalah mengobati sengatan lebah atau serangga Cuka juga bisa digunakan untuk meminimalisir sengatan lebah Atau serangga Caranya ialah Dengan rendam daerah gigitan dengan Cuka selama beberapa menit Selain itu bisa menggunakan kapas yang dicilupkan ke dalam Cuka Kemudian tempelkan kapas pada daerah sengatan Nah pemirsa, demikianlah Pembahasan mengenai keistimewaan Cuka Meski Cuka dapat berbahaya jika dikonsumsi secara berlebih Namun ternyata Cuka memiliki keistimewaan yang bermanfaat bagi tubuh manusia Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua Amin Alhamdulillah Dapat pengetahuan baru lagi buat kita Ternyata Cuka ini sangat berguna untuk tubuh kita pemirsa Salah satunya tadi bisa membantu memaksimalkan penyerapan kalsium untuk tubuh Betul sekali Dan ini disukai Rasulullah Karena sebetulnya secara medis juga membantu proses penurunan gula dari tubuh kita Bikin stabil ya kadar gula darahnya Betul, jadinya lebih normal lagi kondisi tubuh kita Betul, untuk perokok juga tadi kan bisa menghilangkan kadar nikotin dalam gigi Betul, ternyata Menguatkan gigi Dicampur dengan air, kumur-kumur, ternyata bisa hilang setahap-setahap ya Betul, jadi Alhamdulillah saya memang suka sama Cuka Oke, teruskan ibu-ibu Makan baso dengan Cuka yang banyak Tetap, oke selanjutnya kita akan kembali tentang mengeringkan air wudu Oke, boleh nggak ya? Ada yang bilang nggak boleh, ada yang bilang boleh Nah, kita akan lihat setelah yang berikut ini tetap di Berita Islami Masa Kini Terima kasih telah menonton